Hai Waalaikumsalam Ngapunten ngrepoti ini Pak Hadus Mangga Pinara silahkan masuk lagi tidur kayaknya malahan yang saudaranya mana siapa oh adeknya siapa ini lihat-lihat dulu lihat siapa nama saya karso nama akan sahabat siapa afk-karim buka pemajikan ter belum punten agang rumahnya dimana desanya non desa Bangun Harja Mangun Harja Desa Mangun Harja Kecamatan Calopak Kabupaten Tasik Kabupaten Tasik dari Tasik teman-teman desa Mangun Harja Kecamatan Salopak Kabupaten Tasik Oh iya ngulih lagi ngapain disini Kang ngali-ngali-ngali apa ngali-ngali gunung-ngali kalau jalur ini ngali gunung ayah disini ada gunung mana coba lihat gunung-ngali gunung naon gunung naon mana tayo kan disini tayo gunung kalau itu disini laut adanya kalau disitu tasik Akang tahu nggak ini dimana lihat sana lihat sana tahu nggak ini dimana kalau laut ini dia aja nggak kasih tahu ini di Kabupaten Cilacat tasik ke sini jauh Akang tasik Iya ke sini jauh Akang ke sini naik apa dari tasik ke sini naik apa saya pikir naik mobil naik nila-ni79 naik mobil naik mobil bukan saja waktu yang ada vallahi dari mobil itu itu Akang nämah lupa saya apa aí dicuri anku alhamdulillah Beliau sudah mandi Dan Waktunya pas Mau sholat zuhur teman-teman Jadi terima kasih Buat Pak Mir Masjid Alhamdulillah sudah diisinkan Memandikan OBGC Dan ini waktunya Sholat zuhur teman-teman Biar Pak Aeb Suruh ngopi dulu Pak ngopi lah ya Minum tel atau kopi Kopinya buat saya aja Sini Punten Takutnya panas Pakai ini Gak bisa baca jawab mungkin Orang Sunda Orang Tasik Bu Pakai sendok Apa mau disuapin Minum sendiri gak apa-apa Minum sendiri Biar gak panas ini Minum Minum dulu Panas banget sih Mas ini Notifikasi Sekali lagi teman-teman Kang Puntan Salaman Gimana rasanya Sudah mandi Sudah mandi Rasanya gimana Segar Akang Puntan Mau tanya Saha Arana Arana Saha Akang Masa Nama Beda lagi Nama Nama Akang siapa Nama Akang siapa Aef Aef siapa Aef siapa Aeprakim Akang Buntan Akang dari mana desanya Naon iya nama desanya Naon desanya desa yang keras ngomongnya desa Wangunharja desa Wangunharja Kecamatan Salopak Kabupaten Tasik sekali lagi lah beliau semoga dikenali keluarganya saya sudah dapat nomor anggota Polsek Salopak namanya Pak Walyo kita minta tolong untuk ini Pak Uwu teman saya yang ada di Salopak telpon Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Uwu Mas iya Mas udah dikirim perusahaan nomor Pak Wunya Oh udah namanya siapa Cina Mas namanya Aep Aep iya namanya Aep Aep hahaha udah langsung aja umpungi itu Pak Uwunya ya Masnya Oke siap Maturnuun Pak Uwu udah udah dikirim barusan siap-siap coba nanti saya telepon maturnuun maturnuun Makasih makasih yuk sami-sami Assalamualaikum Enggak jadi telepon anggota Polsek kita telepon Pak Kuhunya langsung aja namanya Pak Deddy Supriyadi Kuhu Mandala Guna Mudah-mudahan beliau benar warga Mandala Guna Halo Assalamualaikum Pak Kuhu ya Puntan saya Karso dari Purokerto Pak Kuhu Oh dari Purokerto ya ya Pak kenapa Pak mau konfirmasi eh saya ketemu DGC atas nama Aip Aip Karim Barangkali benar itu warga Bapak Aip Aip Karim kalau bisa mah nanti dipotohin Pak Coba video call dulu Pak Kuhu Boleh 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 Kang adep sini Kang Kang adep sini Pernah lihat Pak Kuhu Tadi rambutnya gondrong ini sudah tak mandiin tak potong rambutnya Oh Ya nanti nanti kalau bisa dipotohin Pak Oh siap Katanya punya Bapak namanya Saharana Bapak Kang Arana Bapak Sahar Udin Nurdin Nama Indung Nama Indung Nama Indung Sahar Rukmana Nama Indungnya Rukmana katanya Pak Kuhu Oh Ya 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 Bisa di ini Pak di foto ya Siap Siap Nanti saya foto bantu share di grup grup desa Pak Kuhu Kalau benar warga Bapak nanti tolong kondisikan keluarganya Makasih Pak Makasih Pak Kebetulan saya lagi di luar ini nggak di desa saya lagi ditasih di kota Oke siap Matunun Pak Kuhu Ya Sama-sama Pak Makasih Makasih Pak Ya harapannya Pak Aeb sudah sepuh selayaknya kumpul sama keluarga nggak di jalanan kasihan lah Kita nunggu konfirmasi dari Pak Kuhu mudah-mudahan di share di grup grup desa ada yang mengenali Jika terkonfirmasi keluarganya dan di harapkan pulang insya Allah saya siap membantu untuk mengantar beliau atau dijemput monggo baiknya gimana ya Kita lanjut nanti Teman-teman Saya sudah dapat informasi dari Pak Joko Pak Kuhu Mandala Guna Betul dia itu warga Mandala Guna teman-teman Coba kita telepon sekali lagi Kalau Beliau di kehendaki pulang Kita akan bawa Pak Aeb ke rumah saya Biar saya Bawa pulang dulu sambil nunggu konfirmasi mau dijemput atau kita antarkan pulang Assalamualaikum Pak Joko Ngapunten betul ya Ini warga Panjenengan Ya 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 Informasinya gimana Pak sudah hilang berapa bulan atau berapa tahun Ini Pak Ini Pak kebetulan Saya lagi nggak di desa Saya lagi di kota Lagi di Tasik Saya lagi tanya-tanya Kebetulan saya juga kurang Kurang tahu gitu sama Pak Aeb itu Oke Tapi tapi memang betul Memang betul tapi orang warga kami lah disana di desa Tapi sekarang disuruh ini Disuruh diskusi dulu lah sama keluarganya Kira-kira mau gimana gitu Kalau memang mau kita jemput Ya mungkin dijemput ke sana Cuman tolong Pak Maaf di Di simpan aja dulu nih Pak Pak Kalau nggak keberatan Siap saya amankan Saya amankan Gini Pak Ini kan posisi di jalan Maksudnya di jalanan Saya ketemu Pak Aeb itu di Cilacap Di Cilacap ya Kebetulan rumah saya kan di Brokerto Pak Nah Kalau memang nanti Bapak suruh saya amankan Nanti saya bawa pulang ke rumah nih Pak ya Ya iya Pak Ya udah Terima kasih Pak Ditunggu koordinasinya Siap siap Pak Nanti saya mau kontek dulu Pak Asekdes Siap Yang dekat rumahnya itu Pak Asekdes Ya ya Matur Nuhun Saya otw pulang ke rumah Pak Bawa Pak Aeb ini ke rumah saya Ya siap siap Terima kasih Pak Terima kasih Oke makasih Waalaikum Waalaikum Gitu teman-teman Alhamdulillah Belia sudah terkonfirmasi keluarganya Cuman Pak Kuhunya Belum tahu Pak Aeb ini hilang berapa bulan Atau berapa tahun Lagi dikoordinasikan dulu Sama pihak keluarga Jujur Jujur ini waktunya sudah mau hujan Mendung Saya sudah dikabari sama istri Di rumah saya juga sudah hujan Teman-teman Jadi sebelum keburu hujan Saya mau bawa pulang Pak Aeb ke rumah Mudah-mudahan Pak Aeb Bisa pulang Ketemu keluarganya Nah Hitungan bulan lagi Beliau Atau hitungan bulan lagi Menjelang Hari Raya Idul Fitri lah Sudah selayaknya Orang Tua Sepuh Kumpul bareng Sama keluarganya Di Hari Raya Idul Fitri Ya terima kasih Kita lanjut di rumah saya Alhamdulillah Alhamdulillah Beliau sudah sampai di rumah saya Kita suruh Pak Aeb Makan dulu Tadi Hujan ya perjalanannya Kang makan dulu Kang Makan dulu Makan dulu Makan dulu makan Bismillah Sok makan helak Makan ya Masak sayur kangkung Sama telur puyuh Sambil nungguin Konfirmasi keluarganya Pak Aeb Suruh makan dulu Eh Saya Lebih Suka ODGC itu Tak bawa pulang Teman-teman Karena jujur Identifikasi Terus Mengulik siapa Keluarganya itu Butuh proses lama Posisi di Tempat saya Atau di sekitar Banyumas Raya Itu Habis duhur Hujan Teman-teman Habis duhur Hujan Makanya saya Lebih baik bawa pulang ke rumah Ini pulangnya juga tadi Hujan-hujanan Ya Sung Tunggu Pak Aeb selesai makan Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Sebentar lagi sampai teman-teman Teman-teman Ini sudah masuk ke Desa Beji Sudah di Jalan Candrawijaya Tunggu di Jalan Candrawijaya Nggak tahu orang berapa teman-teman Jalan Raya Beji Jalan Raya Beji Arah ke timur ini Nanti sebentar lagi Perempatan Masuk ke utara, arah utara Alhamdulillah, yang dari Mandala Guna, Kecamatan Cisapo, Cisopak Alhamdulillah, yang dari desa Mandala Guna, ODKC Pak Karim Dijemput sama Pak Kadus, Pak RT, sama warga Sudah sampai di Beji teman-teman Nah, ini lagi jalan arah ke rumah saya Loh kok bisa sampai ke Puruh Sari? Sebentar-sebentar Ini kelewat kayaknya ini Berhenti dia Dia berhenti Ini dari Google Map Dia berhenti kelewat ini Harusnya belok kiri Kita jemput aja lah Kita jemput Dia berhenti ini, bingung ini Telepon Ya Munggu Waalaikumsalam Ngapun Ngerepot Ini Pak Kadus Ini Pak Kadus Oh Pak Kadus Monggo, monggo Mangga Pinarah Silahkan masuk Lagi tidur kayaknya malahan Assalamualaikum Waalaikumsalam Kang Bangun Ato Bangun duduk dulu Pak Yang saudaranya mana? Ini Siapa? Oh adeknya Kang, bunten Sok, tinggalin Ini ada yang ini Duduk dulu Siapa ini? Lihat, lihat dulu Lihat Siapa? Hah? Sahab? Iya, dilihat dulu Siapa ini? Hah? Amit Siapa? Amit Iya, betul Amit 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 Masih ingat ya? Masih, Alhamdulillah Pak Kadus ini Oh, monggo Pak Kadus ikut Apa Pak RT yang ikut Pak Kadus Oh, Pak RT Pak Kadus ikut Monggo Pak Silahkan Jadi gini Silahkan Pak Gak apa-apa Monggo Saya ketemu ini Tadi pagi jam Setengah sembilanan lah Di Sampang, Cilacap Kebetulan kan biasa Kalau saya itu Hampir setiap hari itu Keliling Ya, keliling Tujuannya mencari orang-orang Seperti ini Biasanya kan Mohon maaf Orang gangguan jiwa itu Kadang kan Kalau makan susah Terus baju juga Kadang suka Ada yang gak pakai baju Pasti kotor lah Kalau pakai baju Pasti kotor Karena tidurnya kan di jalanan Nah, Alhamdulillah Saya potong rambutnya Saya mandiin Terus saya tanyain Dia bilangnya dari tasik Kalau ngomong Agak pelan banget loh Harus Harus Lihat mulutnya Jadi Alhamdulillah Dia menyebutkan Wangun nega Apa ya Apa ya Wangun harja Saya punya temen Orang Negerah Sari Pak Kuhu Minta tolong Sarikan nomor Pak Kades Mandala Guna Terus saya dikasih nomornya Dikasih nomornya Pak Kades Mungkin Dan Alhamdulillah lah Ini orang yang Ke-190 Yang bertemu sama keluarganya Dan saya pernah Ngantar ke tasik itu Beberapa kali Ada lima kalian lah Kecipa tujuh pernah Cipat tujuh Iya cipat tujuh Itu malah Hilang sudah 21 tahun Malahan Pulangnya Pulang Ya Ini udah hampir Hampir satu tahun Hampir satu tahun Hampir Kurang lebih Kronologinya gimana Emang dari kecil atau enggak Sakitnya Emang udah dewasa Udah dewasa Semenjak dia Apa namanya Rumah tangga Nikah gitu Terus cerai Lagi-lagi karena Faktor Faktor cinta ya Ya Karena Saya sudah Beberapa kali Pak Jadi sudah beberapa kali Ya Karena Gagal Berumah tangga Bisa seperti ini Dan Terima kasih Buat Rombongan Terutama Buat Pemerintah desa Mandala Guna Yang sudah Sempetin Menjemput warganya Saya salut Jujur Mohon maaf Kalau Saya Ngobrol sama Pak Kardus Terus kan Bilangnya besok Tapi takutnya Takutnya saya lagi tidur nyenyak Nanti beliau pergi Nanti saya yang gak enak Nengan udah kesini nanti Ininya gak ada kan Saya yang gak enak Dan terima kasih Buat Pak Kardus Berapa jam Pak Jam tujuan Hampir 5 jam Lebih lah Dan Terima kasih lah Sekali lagi Saran saya Pak Kardus Mohon maaf Kalau bisa Dia punya Identitas Mungkin PPJS ada Atau Gak Gak punya Ya Ini orangnya baik Maksudnya Orangnya baik Gak ngamuk-ngamuk Terus Gak teriak-teriak Ya harapannya nanti Secepatnya dibawa ke Puskesmas Pak Nanti di Puskesmas Kan ada tim ODKC Biar nanti TKSK-nya Atau pendamping TKH-nya Yang rusil Ini Pak Ditanya Suka Jawabnya benar gitu Pak Memang Kalau lagi di kampung juga gitu Maksudnya Kesadarannya akan semakin membaik Jika Pak Karim itu Diberi Akses Pengobatan Pak Kalau didiamkan Ya khawatirnya nanti Pasti pergi lagi Udah beberapa kali pergi ini Apa baru? Oh baru Jauh-jauh memang baru Baru ya Baru ini Ya udah Pak Karim Nanti kalau sudah pulang ke rumah Pulang kemana-mana Ya Di rumah aja Ya Kalau pergi ya Nggak usah jauh-jauh Nanti pulang lagi Ya Maksudnya kesininya Pak Apa dari sananya Jalan kaki Jalan paling ya Paling jalan Dan yang penting lah Pak Karim sudah bertemu sama Keluarganya Sekali lagi Saya minta doanya Semoga ini menjadi wasilah Kesembuhannya Pak Karim Amin Dan mohon maaf Saya nggak bisa Ngasih apa-apa Cuman Ya Paling nggak Pak Karim bisa bertemu keluarganya lah Itu tujuan saya Dan Minta Monggo Pak Ada yang mau disampaikan Dari pihak desa Atau perwakilan dari keluarga Nggak apa-apa Nggak apa-apa Biar saya edukasi Untuk edukasi Masyarakat aja Saya perwakilan dari keluarga Cuman bisa Berterima kasih Sama Bapak disini Gitu ya Yang bisa Mempertemukan Bapak Karim Sama keluarganya Gitu kan Nggak bisa Ngasih yang lebih Apa-apa gitu Selain berterima kasih Cuman bisa Berdoa lah Sama Tuhan Semoga Bapak dibalas Kebaikan Bapak itu kan Amin Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Selain itu Mungkin Di samping itu kan Pak Karim Minta doanya juga Dari Bapak Biar dia Diberi keseluruhan Biar nggak jadi repot lagi Keluarganya Amin Ya saran saya Pak Mohon disampaikan Ke pihak Pemerintah desa Orang-orang Seperti ini Itu wajib Mendapatkan Akses pengobatan Khawatirnya Nanti Kalau nggak Minum obat Ya pasti Jaminannya Suatu saat Pergi lagi Nanti Banjendengan-banjendengan Yang repot Mencari Karena orang-orang Seperti ini Kalau dicari Ya nggak bakalan Ketemu Ada info disana Didatengin Sudah pergi Sebenarnya Dulu juga Bang Sudah ketemu Sama ini Masih Masih Ditasih Tapi Dicari Dicari lagi Sudah nggak ada Sudah nggak ada Susah memang Gitu ya teman-teman Sekali lagi lah Terima kasih Buat rombongan Terutama Buat keluarganya Pak Karim Mohon maaf Dirawat Terima kasih Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati